Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mau bertanya mengenai hutang Bu ya Kalau misalkan kita ngutangin orang Orang tersebut sudah berjanji mau membayar Jadi sudah ada temponya tanggalnya tanggal berapa Apakah harta yang dihutangkan itu wajib untuk kita zakatin Karena angkanya besar Mohon penjelasannya terima kasih Kalau kita meminjamkan uang kepada seseorang Berarti uang sudah tidak di tangan kita Harus dibedakan antara uang yang kita titipkan Dan uang yang kita pinjamkan Ada perbedaan di antara keduanya Uang yang kita titipkan Uang yang kita titipkan wajib kita membayar zakat Karena kita titip Sebab yang berkuasa atas uang tersebut adalah Kita kita sendiri Kita menitipkan uang Menitipkan uang Apakah titip di bank al-bahjah Atau menitipkan uang di Di seseorang Kalau selagi titip Maka wajib di zakati Berbeda kalau uang itu dipinjam Sebab kalau uang berdipinjam Bukan Anda yang mengelola Bukan Anda yang menguasai harta tersebut Tapi yang meminjam uang tersebut Yang menzakati yang menzakati yang pinjam duit Kemudian Anda gunakan untuk berdagang Maka sesuai dengan cara Zakat berdagangan Anda wajib mengeluarkan zakat tersebut Baik ya Utang saya itu kurang Misalnya berdagang Modal dulu pinjam 200 juta Untuk berdagangan Setelah berputar satu tahun Turun menjadi 150 juta Setelah turun 150 juta Wajib zakat atau tidak Ya tetap wajib zakat Karena apa Sudah mau ini Ini kan dari ngutang Iya memang Biarpun dari ngutang wajib zakat Oh tidak enak dong Ya bukan tidak enak Memang begitu Kalau saya ingin tidak bayar zakat gimana Ya kembalikan hutangmu Jangan dagang Ya des Sampai jumpa